Militer Israel mengeklaim tengah mempersiapkan operasi di Lebanon Selatan. Para tentara beroperasi bersama pasukan tambahan untuk membongkar infrastruktur Hisbullah di daerah tersebut. Tank-tank juga tampak sedang dipersiapkan untuk melancarkan operasi tersebut. Israel mengatakan, tujuannya adalah untuk melemahkan Hisbullah sehingga memungkinkan para penduduk yang mengungsi untuk kembali ke Israel Utara. Sedikitnya, 1.400 warga Lebanon termasuk warga sipil, petugas medis, dan pejuang Hisbullah telah terbuduh. Sementara 1,2 juta lainnya terusir dari rumah mereka dalam waktu kurang dari dua minggu. Bekan lalu, Israel melancarkan operasi darat terbatas di Lebanon Selatan setelah serangkaian serangan yang menewaskan pemimpin Hisbullah Hassan Nasrullah dan beberapa orang lainnya. Pertempuran ini merupakan yang terburuk sejak Israel dan Hisbullah berperang singkat pada tahun 2006. Sembilan tentara Israel dilaporkan tewas dalam bentrokan darat. Sementara Israel juga mengeklaim telah menewaskan 440 pejuang Hisbullah. Hisbullah yang didukung Iran mulai menembakkan roket ke Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan menyebutnya sebagai bentuk dukungan kepada Palestina. Hisbullah dan militer Israel pun telah bertukar serangan hampir setiap hari. Hisbullah menyatakan bahwa mereka akan berhenti menembakkan roket ke Israel jika ada gencatan senjata di jalur Gaza sebagai bentuk solidaritas terhadap sekutunya Hamas. Terima kasih telah menonton!